selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu pada episode video kali ini, nasib dan hoki akan membahas suatu topik yang sangat menarik dan tentunya juga sangat berguna bagi panjenengan sedulur semuanya yaitu mengenai beberapa kebiasaan sehari-hari yang menghambat rezeki menurut kitab Primbon Jawa Kuno rezeki, memang adalah suatu rahasia alam semesta yang tidak bisa kita sangka kapan kedatangannya namun menurut Primbon Jawa, tanda-tanda rezeki yang akan diterima oleh seseorang bisa dilihat dari gejala alam semesta yang mengiringinya namun, kitab sakti leluhur tersebut juga mencatatkan bahwa ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang menjadi suatu penyebab utama terhambatnya rezeki yang akan kita terima dari alam semesta kebiasaan yang bisa menolak rezeki tersebut sayangnya, sering kita lakukan dengan tidak sadar sehingga yang terjadi adalah hidup kita semakin terasa sulit bahkan seolah-olah merasa ada orang yang sudah berbuat jahat dengan menutup semua jalan rezeki kita berikut ini adalah beberapa kebiasaan sehari-hari yang bisa menghambat rezeki dimana pada urutan pertama, adalah tidak pernah berbuat baik atau bersedekah kepada orang lain tidak ada yang mengharuskan bahwa bersedekah harus berupa uang ataupun materi panjenengan bisa saja menyumbangkan tenaga ataupun pikiran untuk meringankan beban orang lain atau bahkan hewan yang sedang berkesusahan jika panjenengan termasuk orang yang memiliki sifat individu terlalu besar dan tidak pernah berbuat baik kepada orang lain maka jika saat ini panjenengan sedang mengalami kesulitan jangan pernah mengharapkan datangnya suatu pertolongan karena semua itu sudah diatur di dalam hukum alam semesta siapa yang menabur, akan menuai hasilnya jika panjenengan tidak pernah menabur kebaikan maka jangan harap akan menuai kebaikan pula kebiasaan yang menghambat rezeki di urutan kedua adalah sengaja tidak melunasi hutang-hutangnya jika panjenengan memiliki hutang kepada seseorang maka jika panjenengan sudah ada rezeki maka lunasilah hutang tersebut ataupun jika belum, panjenengan harus memberinya kabar ketika panjenengan mempersulit rezeki orang lain dengan menahan untuk mengembalikan apa yang menjadi hak dari orang tersebut maka panjenengan bukanlah sedang mempersulit orang yang memberi hutang namun panjenengan justru sedang mendatangkan kesialan untuk diri panjenengan sendiri jangan pernah beranggapan bahwa orang yang memberi hutang adalah orang yang memiliki uang berlebih bisa saja orang tersebut juga memiliki kebutuhan mendesak yang sama dengan panjenengan namun karena hatinya ibadah dan menganggap panjenengan adalah teman bahkan saudara maka dirinya rela menunda kebutuhannya demi memberikan panjenengan pinjaman orang yang sering dengan sengaja tidak menyaur hutangnya meskipun orang tersebut terlihat tenang namun hatinya bingung karena segala pekerjaan dan usahanya selalu menemui jalan buntu dan berujung pada kegagalan kebiasaan yang menghambat rezeki di urutan ketiga adalah sering tidak menghabiskan makanan atau membuang-buang makanan orang zaman dulu pernah berkata bahwa nasi atau makanan yang kita buang akan menangis bahkan juga mengutuk mereka percaya membuang nasi atau makanan tersebut akan membuat panjenengan kesulitan rezeki bahkan sampai tidak bisa makan di suatu saat nanti menyisakan atau membuang makanan juga termasuk dalam perbuatan boros dan mubazir sehingga wajar jika hal tersebut suatu saat nanti akan membuat rezeki menjadi seret namun jika panjenengan memang harus membuang makanan maka berikanlah kepada hewan masih mengenai makanan jika panjenengan terbiasa tidur setelah perut kenyang maka hal tersebut juga dapat membuat rezeki menjauh hal tersebut selain dapat memicu penyakit medis juga akan menyebabkan rasa malas untuk bekerja kebiasaan yang menghambat rezeki urutan yang keempat adalah membiarkan rumah dalam keadaan kotor dan berantakan terlalu lama kebiasaan membiarkan rumah dalam kondisi kotor dan berantakan dalam jangka waktu terlalu lama akan membuat rumah panjenengan dilewati oleh malaikat pembagi rezeki rumah yang demikian justru akan mendatangkan energi yang negatif berbeda dengan rumah yang selalu bersih dan tertata energi alam yang berada di dalam rumah tersebut akan menjadi lebih positif dimana pada akhirnya dapat menarik serta mendatangkan energi-energi positif lainnya termasuk energi uang dan keberuntungan kebiasaan yang menghambat rezeki urutan kelima adalah sering bangun terlalu siang atau tidur setelah subuh panjenengan yang memiliki kebiasaan bangun terlalu siang maka biasanya akan sering melewatkan kesempatan atau peluang emas yang mungkin bisa mengubah hidup menjadi lebih baik hal tersebut dikarenakan panjenengan kurang bisa mengatur waktu dan tidak memiliki kedisiplinan diri yang baik begitu pula dengan panjenengan yang terbiasa tidur setelah subuh apapun alasannya jika panjenengan sering tidur setelah waktu subuh maka jalan rezeki panjenengan akan menjadi sempit selain itu juga dipercaya akan membuat kondisi fisik menjadi lemah dan mudah sakit jika panjenengan memang ingin tidur dan beristirahat di pagi hari maka waktu yang disarankan adalah setelah pukul 8 pagi atau jika panjenengan seorang muslim maka lakukanlah setelah sholat duha kebiasaan yang menghambat rezeki urutan ke-6 adalah sering membuang ludah di dalam rumah kebiasaan membuang ludah sembarangan terutama di dalam rumah selain dianggap jorok dan tidak beretika juga dapat menyebabkan rumah panjenengan menjadi najis sehingga malaikat rezeki tidak akan masuk selain itu, hindarilah juga untuk meludah di depan pintu masuk ataupun di depan jendela karena jika hal tersebut sering dilakukan energi alami yang masuk ke dalam rumah panjenengan adalah energi yang sudah tercemar hal tersebut selain membuat rezeki macet juga akan mengundang penyakit dan jika panjenengan ingin meludah tempat meludah paling ideal adalah di dalam toilet kebiasaan yang menghambat rezeki urutan ke-7 adalah sering melupakan jasa leluhur kita harus menyadari bahwa segala kebaikan dan semua yang bisa kita nikmati sekarang ini entah itu banyak atau sedikit tidaklah terlepas dari peranan kerja keras para leluhur pada zaman dulu yang kini sudah tiada jika panjenengan sering lalai untuk mengirimkan doa atau berziarah ke kuburan mereka maka menurut kitab Primbon Jawa hal itu akan membuat Korin leluhur sedih dan menangis dimana bisa membawa kesialan dalam hidup kebiasaan yang menghambat rezeki di urutan yang ke-8 adalah sering menyakiti hati kedua orang tua ketahuilah bahwa orang tua kita terutama ibu adalah perwakilan Tuhan di muka bumi ini itulah mengapa ada pepatah bahwa surga ada di bawah telapak kaki seorang ibu jika panjenengan memiliki orang tua yang baik namun justru sering panjenengan perlakukan dengan kasar selain telah berdosa besar panjenengan juga akan menjadi orang yang jauh dari doa dan restu mereka doa restu yang ikhlas dari orang tua ibaratnya adalah sebuah lentera yang akan selalu membimbing dan menerangi perjalanan hidup kita entah dalam pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya sehingga tanpa doa restu mereka hidup kita akan jauh dari yang namanya kesuksesan dan keberhasilan kebiasaan yang menghambat rezeki urutan ke-9 adalah sering mengeluh dan menjelekkan orang lain jika panjenengan punya kebiasaan sering mengeluh dan menggosipkan kejelekan orang lain maka sebaiknya sudah sekarang juga segala ucapan yang keluar dari mulut panjenengan adalah doa untuk diri panjenengan sendiri segala bentuk energi yang keluar dari diri panjenengan entah itu energi negatif atau energi positif semuanya akan dikembalikan lagi kepada panjenengan oleh sebab itu, daripada panjenengan hanya mengeluh ataupun bergosip lebih baik jika panjenengan menggunakan mulut sebagai alat untuk berdoa mengucap syukur dan mengagungkan kebesaran Tuhan itulah pembahasan tentang 9 kebiasaan sehari-hari yang bisa menghambat rezeki semoga, bisa menjadi pengetahuan dan membawa manfaat bagi panjenengan semuanya sebagai penutup, admin doakan panjenengan sekeluarga agar senantiasa dijauhkan dari kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut dan selalu dilancarkan rezekinya amin selamat menikmati